Shalom Biar dimana saja kita berada Kita tetap melayani Tuhan Mari kita berdoa Sebelum kita memulakan kewaktian kita pada hari ini Saya membawa kewaktian kita Hari ini dalam bahasa Bunda Biar dimana saja kita berdoa Tuhan amarah isi surga Ibanako asamun sidahai Menurut makasih oka Tuhan Sebab gimai samudnu Binarako sidahai di kesempatan Biar aku biannu Untuk melayani oka edikau Meminta seumum hormat Oka edingaran O Tuhan Biar nungiti sumufang oba ino Situ baktian dahai Mindang oba isi kawan Tuhan Ika zanamu wong tundaan Moso woso dahai Antara permulaan Sampai sidkofian Iti kebaktian dahai Minta dua oba Sampai sidkaran di Tuhan Nahi Jesus Christus Amen Sampai sidkaran di Tuhan Mintaispai sidkaran di Tuhan Sampai sidkaran di Tuhan Sampai sidkaran di Tuhan Sampai Sikobor 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 maka menghubungkan kita adalah yang sedang berakhir sehingga kita juga sejauh kita tetapiatin kita pergi ke pertemuanan maka kita ingin menikah kita kami tidak menghubungkan itu kami menghubungkan kami saya tidak mengatakan kami Ajaninoko, topotong ikudun dot araan, okonko iyan dino, ino inga iyanko apoliosido, tu otihribi dobaran, sabab ikudun dit araan dino, amukata mamintoron si pino luhuan dot awantak, om ikudun do kisana ngayat dinoi, amukata mamintoron si pupuk ikudun dot abana, tu edaani do kino ringan, irahan ikudun dot abana lino, topotong irahan ikudun dot abana lino, topotong irahan ikara angino, sipkoton uson, ori koton, kan di sabuk satu, muka kan toko poviaya, pokus toko poindazo di kino ringan, isi benda kan padunoko dema pa, sipkotaku dufo oksiduka pa, Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Sampai. Sampai jumpa. 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 Bukan semuanya harus kita tinggalkan, maksudnya adalah hal-hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Beri contoh, kalau membohong itu membuat kita jauh daripada Tuhan, harus kita tinggalkan. Betul? Jadi semua orang tahu membohong itu tidak bagus. Itu salah satu contoh. Dan saya percaya semua kita tahu apa yang tidak berkenan di mata Tuhan. Yang kedua, dalam perjanjian baru Allah memerintahkan orang percaya untuk memisahkan diri. Dari sistem dunia yang merosokkan dan dari pindakan gompromi yang tidak kudus. Kita boleh lihat daya-daya penunjukan di dalam Yohanes ini yang ada di bawah ini. Dari sistem dunia, Allah memerintahkan dalam perjanjian baru supaya kita memisahkan, pemerintahan orang percaya untuk memisahkan diri dalam sistem dunia yang merosakan. Apakah sistem-sistem dunia yang merosakan? Tidak banyak. Tapi sebab kenapa kalau kita orang Kristian tidak, kalau boleh digalakan, contohnya lah ikut politik karena politik. Kalau orang baik tidak selesai ikut politik. Hanya orang bukan, maksud saya bukan orang yang politik semuanya jahat. Minta maaf, bukan semua orang yang duduk di politik. Tapi kadang-kadang kita perlu bertindak yang tidak mungkin tidak berapa bermoral untuk sesuatu perkara. Betul? Jadi, itu yang merosakan kita. Nah, dan dari tindakan kompromi yang tidak kudus. Apakah kompromi yang tidak kudus? Yaitu, boleh bagi ini? Bukan selalu. Boleh bagi ini? Bukan selalu. Bukan selalu. Jadi, inilah yang maksudnya kompromi yang tidak kudus. Kita bilang, bolehkah kalau sekali-sekala? Ini yang tidak baguslah. Dalam 2 Timotius 3 ayat 2. Mereka, manusia menciptai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan mempual dan menyombong diri. Mereka akan menjadi pengfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua yang tidak tahu. Terima kasih dan tidak berkudus. Itu seberapa tadi? Di dalam, jauh dari sistem dunia yang merosakan. Dan dari tindakan kompromi yang tidak kudus. Kerana, manusia akan menciptai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Itu sangat tidak. Itu yang akan menciptai diri sendiri. Jadi saya dikaskan, terus masuk di dalam hal yang tidak. Sikap kita dalam memisahkan ini, harus dalam hal, apa sikap kita? Dalam kita memisahkan diri kita dengan hal begini. Yaitu, membenci dosa. Ketidakbenaran dan sistem dunia yang merosakan. Membenci dosa. Maksudnya, membenci dosa itu adalah, kita sekali-kali tidak mahu terlibat dengan hal-hal yang memudarakan. Hal-hal yang memudarakan. Hal-hal yang membuatkan jawab kita daripada itu. Bukan karena kita sombong. Tetapi, kita memiliki jawaban. Betul? Melawan doktrin palsu. Itu juga cara kita untuk memisahkan. Ataupun sikap kita. Respon kita. Tentang pemisahan ini. Pemisahan dari kehidupan dunia lain. Itu melawan doktrin palsu. Jadi, kalau ada orang melawan doktrin palsu, contohnya, saksi yang berubah datang di rumah kita. Kita harus tugasnya. Oke. Kami sudah ada kepercayaan. Tapi, kita kadang-kadang, kalau di kampung, mama saya pun kadang-kadang, dengar, apakah sebenarnya ini buku free ini. Tapi mereka tidak tahu. Apa sebenarnya doktrin? Apa sebenarnya yang mereka percaya? Ini sudah satu. Kita harus melawan doktrin palsu dengan sekeras-kerasnya. Amen? Nah. Saya dikasihkan. Bagaimana kita memelihara kekudusan diri? Jauhi kehidupan muda kekafiran. Dalam ayat yang kita baca tadi, dalam 2 Korintus 6 ayat 11-16. Jangan ada lagi muda kekafiran. Jadi, bagaimana kita memelihara kekudusan diri kita? Tapi takai Tuhan. Apabila kita ada perasaan tapi dengan Tuhan, maka secara tidak langsung, kita mau menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Alkitab. Dilarang oleh firman Tuhan. Kesedaran diri. Maksudnya, kita harus sedar. bahwa kita memperlukan Tuhan untuk memberikan kita kekuatan bergantung sekuruhnya kepada Dia. Kita berdoa kepada Tuhan bahwa dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu melewati semua ini. Hanya dengan Tuhan kita mampu. Akhir sekali, kesimpulannya. Yang berkenan di mata Tuhan adalah kehidupan kita yang senantiasa memelihara kekudusan diri. Dengan cara memelihara kekudusan diri seperti menjauhi atau memisahkan diri dari kehidupan muda kekafiran. Maksudnya, kekafiran adalah yang kita baca tadi. Janganlah kamu melupakan pasangan yang tidak simpang dan ada banyak hal yang dikatakan di sini. Dan tidak dikatakan seperti tadi. Kita harus menjauhi perkara-perkara ini. Jadi, sampai di sana saja firman Tuhan. Semoga sedikit sebenarnya kita dapat memahami bagaimana untuk memelihara kekudusan diri dan kenapa. Kita harus memisahkan diri kita dan memucikan diri dari pencembangan Jastani dan Luhani. Jadi, kita berdoa. Jadi, mari kita berdoa. Jadi, di Jidup Syafat, di Jidup Syafat. Selepas ini adalah berdoa. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kita berdoa untuk sesi pembelajaran. Kita berdoa dengan firman Tuhan. Hari ini. Bapak yang di syurga, terima kasih untuk bimbingan, penyertaanmu. Sepanjang kami belajar. Kami menggunakan firmanmu. Agak-agak sedikit berbelit. Agak sedikit susah untuk dia fahami. Tetapi, walaupun kami sudah selesai belajar dengan firman Tuhan di dalam sisi ini. Tetapi kami percaya, Roh Kudus Tuhan tidak pernah berhenti. Roh Kudus Tuhan tidak pernah berhenti untuk mahu mengajar kami tentang erti kekudusan diri. Aku tinggalkan Tuhan karena kadangkala kami lupa untuk memisahkan diri kami dengan hal-hal ku duniawian. Kau sendiri berfirman dan mengatakan kegelapan tidak mampu bergabung dengan perang. Jadi, Kepercayaan Kepada dua Tuhan juga, tiga. Adi kita beri. Apu ini kami Tuhan. Berikan kami kekuatan dan peluang supaya kami dapat membaiki diri kami hari demi hari. Untuk memulih halat Kudus Tuhan. Dan kami tahu itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kami. Tuhan mahu supaya kami bukan hanya mendengar firman Tuhan, tetapi kami juga mempraktikkan setiap firman Tuhan yang kami belajar. Lewat dalam pembelajaran, 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 pelibadi, maupun di dalam pembelajaran bersama, di dalam ruangan gereja. Inilah kami Tuhan Yesus. Akuni kami, dan berserahkan hidup kami di dalam tangan. Jajilah kehendakmu, dan Tuhan kehendak kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Tuhan selamatkan. Kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Bukit. Kami berdoa. Selamat malam. Terima kasih Tuhan. Saya berdoa. Komentar, saya berdoa. Kami berdoa. Saya berdoa. Dan saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Saya berdoa. Terima kasih. 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 Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. selanjutnya dicurahkan psikoposisnya Tuhan, diantara ini nakapan hako ko ini akupirin atasi dahi Tuhan, terimu ini diantara ini supaya ini guna pakai dahi untuk bikin gasahan di ngaran ini khususnya di PCS Tuhan, para katanya terima kasih Tuhan terima kasih utamat hai si surga posisyoy ngaran parikoto ikarajaan posunuhoy keminan yan ko isi surga yan dino isi punggugunan tahan kayo ko ini ikadaw iti lokakanan domyuma kumpadaw ikasanaan yan ko yo ko iti nakapangada nangisada ditongodun dikisada si dahay kumamukong mga gazeta dahay silpensubaan niloy nga polobusong ko ini antay silkaratan sabab ikaw isang anong dikarajaan om ikukuwasan om ikuhormatan sampai penday amin pasangan tempat ini tak usi beruang pengumuman ok shalom dan selamat bagi semua saya akan memberikan pengumuman seperti yang disenaraikan disini yang pertama kita akan mengadakan caroling pada tahun ini secara ritual dan kita akan mengadakan latihan dan kemarin malam tadi kami sudah try this kami punya power kalau kami masih ingat lagi lagu-lagu kristmas tapi macam perkara sudah sedikit jadi ketua kita nanti sedang menangan akan memilih lagu-lagu selepas ada lagu semua kita akan datang mungkin beberapa kali untuk buat praktis kemudian menjelang kristmas walaupun bila kita sudah bersedia kita buat rakaman kita akan tayangkan sebagai caroling kita pada bulan 12 nanti lah alright jadi semua dijemput untuk terlibat sama dalam caroling ini dalam latihan caroling dan kristmas juga pada tahun ini secara ritual dan kita akan mengadakan seperti yang telah didoakan sebentar tadi kita akan mengadakan beberapa acara antaranya cabutan tiket amal dan sebagainya jadi kita akan berikan penerangan lebih lanjut mengenai kristmas ini apabila tariknya sudah lebih dekat alright seterusnya ada 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 komen like oh untuk jadwal sebenarnya sudah di diberitahu kepada semua yang akan terlibat tapi minggu depan pemimpin adalah penginjil joy mungkin dia masih lagi berahsiat akan digantikan si joe maling ya kan joe joe macam sama nampak kan dan kegurba pastor sekali lagi minggu selepasnya saya kemudian ketua gereja akan jadi penggurba dan seterusnya melbourne dengan pastor akan berpasangan pada minggu yang ketiga dan minggu yang terakhir kita punya ketua gereja yang akan jadi pengimpin dan penginjil lataranya akan menjadi penggurba nah itu januari untuk bulan november pelahiran untuk bulan november itu saja terasanya pengumuman untuk hari ini terima kasih 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 ke RPEN Kita tidak boleh, bahwa mungkin jiran-jiran atau teman-teman, kita-kita saja. Sehingga kalau ibadah keluarga itu, keluarga itu sedia. Kita bagi mematuhi SOP. Jadi, Kementerian Perpaduan Dalam Negara, ya, ketika bukan? Kementerian Perpaduan Negara, yang bulan lepas mereka ada pol. Sebenarnya, ahad yang bulan lepas mereka tidak akan datang. Tapi, macam tidak ada follow-up, mungkin tidak datang. Minggu ini pun macam orang tidak datang, tapi kita tetap bersedia, kita tidak tahu. Mungkin sekarang orang sibuk, ataupun belum sampai dengan jadwal pelawak giliran kita, apapun kita tetap bersedia lah, mematuhi SOP. Selesai itu sejak, terima kasih untuk membawanya. Terima kasih. Mari kita akhiri kebaktian kita hari ini. Dengan Mika Kakak Koviai. Sini ada lagu baru. Mari kita belajar lagu baru ini, yang juga diciptakan oleh Saudara Jodi. Yesus kau luar biasa. Terima kasih. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Amin 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 Amin